Dalam memotong hewan pun begitu Iya, memotong hewan, itu yang disebut Ehsan Nah ini yang sering saya katakan, orang Islam ini melupakan satu di antara tiga rukun Hanya ingat rukun Islam, rukun iman Itu diambil dari hadith Jibril Jibril datang ke Rasulullah tanya Akbir ni anil Islam, disebutkan rukun Islam Akbir ni anil iman, disebutkan rukun iman Seolah-olah Jibril sudah berhenti Padahal Jibril masih tanya Akbir ni anil ehsan Itu puncak dari Islam dan iman, ehsan Yaitu apa? Beribadah kepada Allah dalam keadaan kamu melihat Allah Bukan hanya seolah-olah Dikatakan keanaka seolah-olah itu karena kita gak bisa melihat Allah dengan mata Ini, tapi melihat dengan hati Ibn Arafi punya penafsiran beda Kalau kamu bisa meniadakan dirimu Kamu bisa meniadakan egomu, kamu akan melihat Allah Jadi tingkat tertinggi itu adalah beribadah dalam keadaan melihat Allah Dan Allah ini siapa? Allah yang penuh kasih sayang Dan orang yang sudah mencapai tingkat ehsan Dan kalau kita lihat ayat-ayat ehsan dalam Al-Quran Itu adalah orang yang menahan marah Memaafkan kesalahan orang Dan berbuat baik bahkan kepada orang yang bersalah pada kita Itu ehsan Nah ini selama ini rukun ehsan itu dilupakan Cinta itu melahirkan ehsan Kemudian sebagai gong Itu saya kutip ucapannya Imam Ja'far Sadik Imam Ja'far Sadik bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Bidin bin Ali bin Abi Talib Nah orang kalau zaman sekarang ini Nyebut Imam Ja'far Sadik sih Ah sejak kapan? Imam Ja'far ini imamnya orang ahlu sunnah Gurunya praktis empat imam Imam Abu Hanifah belajar dua tahun sama Imam Ja'far Sehingga dia mengatakan Laula sanatain La halaka no'man No'man itu nama kecilnya Imam Abu Hanifah Kalau bukan karena dua tahun aku belajar bersama Imam Ja'far Sadik Abu Hanifah ini Tidak akan dikenal orang Dia menjadi imam besar karena belajar dari Imam Ja'far Imam Malik sempat belajar dari Imam Ja'far Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik Imam Ahmad belajar dari Imam Syafi'i Jadi guru besarnya ini Nah Imam Ja'far mengatakan dalam sebuah hadith Yang saya tidak hafal lengkapnya Tapi kemudian mengatakan Agama itu cinta dan cinta itu agama Sebetulnya Imam Ja'far kan cukup mengatakan Agama itu cinta Kenapa oleh Imam Ja'far dikatakan Itu kalau orang belajar logika Itu namanya identitas Agama itu cinta, cinta itu agama Artinya Identity Agama dan cinta Sehingga di air hadith itu Imam Ja'far mengatakan Halid din illal hub Apalagi agama itu kalau bukan cinta Agama itu cinta, cinta itu agama Makanya betapa jauh kita sekarang ini Dari mengikuti Pengertian tentang agama Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Dan tokoh-tokoh besar di kalangan Kaum muslimin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!